Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Halo net, thanks udah balik lagi ke channel Alisodik Dan di episode Om Gadget kali ini gue mau bahas Hmm, bukan, bukan ini Jadi beberapa minggu yang lalu gue udah unboxing Vivo Z1 Pro Itu sekitar awal-awal September kemarin ya Janji gue di video tersebut Bahwa gue nampilin sedikit tentang Realme Saingan dari sini Di video kali ini gue mau bahas Atau unboxing Realme tersebut Jadi ini kita singkirin dulu Dan ini dia Barangnya Yang waktu itu masih misterius Nongol sedikit Sekarang udah gue tongol ini Ini Realme 5 Pro Dan ini adalah Realme terbaru yang dirilis di Indonesia Dirilisnya hari ini Saat video ini terbit Yaitu tanggal 19 September Dirilis di Jakarta tentu saja Dan harganya gue masih belum tau Karena gue bikin video ini seminggu yang lalu Cuma baru bisa terbit setelah rilis Yaitu hari ini Jadi gue akan tulis harganya di kolom komen Eh di kolom deskripsi dan juga di judul nanti Harganya berapa ya Prediksi sekitar 3 juta atau 2, jutaan lah Dan ya ini barangnya Realme 5 Pro Ini kemasan yang udah kemasan Indonesia Ada foto produknya disini Ini mirip sama Realme X Tuh Di atas ini ada keterangan Realme 5 Pro VOOC Flash Chair 3.0 48MP Kuat kamera Kuat kamera artinya Kameranya ada 4 Di kanan kiri hanya ada tulisan Realme 5 Pro Di atas bawah juga logo Realme Di belakang ini ada keterangan Bahwa yang gue dapet ini Itu warnanya biru kilau Atau glowing blue Nah ini harusnya akan cantik-cantik gimana gitu ya Terus variannya Ini varian paling tinggi 8128GB Nah gue gak tau nih harganya berapa Varian tertinggi atau varian terendahnya Nanti akan gue tulis di kolom deskripsi di bawah Yang jelas Ini yang gue dapet adalah Varian paling tinggi RAM paling tinggi Dan memori internal paling tinggi Ini mengingatkan gue sama Daily driver gue beberapa bulan yang lalu Yaitu Realme 2 Pro Yang pake RAM 8 dan ROM 128GB Dan itu gue seneng banget Karena ya asik buat multitasking Dan buat nyebut-nyebut file itu Luas banget Langsung aja Tanpa panjang keleber Kita unboxing Si Realme 5 Pro ini Wow Yap Langsung aja kita buka Aduh ini keras banget Dan ini tebel banget ya Kalau hape-hape Realme yang pake VOOC Flash Charge itu Pasti kemasannya tebel Karena kecasannya tuh gede banget Sama kayak Realme X Terus Realme 3 Pro juga pernah gue unboxing kan Tebel Dan susah dibukanya Ini kenapa ya Ini buang dulu aja dah Oke Paling pertama lu Dapetin kotak yang tulisannya Let's Embrace a new journey Yuk Kita mulai Petualangan baru Perjalanan baru Pake Realme 5 Pro Realme terbaru Penerus dari Realme 2 Pro dan 3 Pro Terus di dalam kompertemen itu Ternyata ada buku Tunjuk penggunaan yang simple banget Selembar Sama kartu garansi Dan kartu garansi Realme Itu Udah banyak banget service centernya Dan dia juga bisa diservis Di service centernya OPPO Transparent case Ini gak transparent ya Case-nya tuh kayak smoke black gitu Sayang banget Punya transparan Bener-bener transparent Dan kualitasnya sih Ya lumayan lah Gak terlalu tebel Gak setebel Punyanya Vivo Z1 Pro waktu itu Terus Ini ada si Weh Realme-nya Aduh Ini ntar aja nih Kita skip dulu Dan Ini gak ada apa-apa Di sini ada Charger mahal Hehehe Charger VOOC 3.0 Sama kayak di Realme 3 Pro Dan Realme X Ini warna ininya kuning Dan ini udah 20W Harusnya Kalau memang sama Ya betul 5V 4A Alias daya 20W Next Di bawahnya lagi ada kabel data Nah Ini kejutan buat kalian semua Untuk HP mid range Mid to low Sekarang Realme udah pake Kabel data Atau port USB Type C Sama kayak di flagship mereka Yang ini Realme X series Weh Tepuk tangan buat Realme Akhirnya ada kemajuan Jadi Buat yang kesel Kemarin di Realme 3 Pro Masih pake Micro USB Atau di Vivo Z1 Masih pake Micro USB Ini udah pake Type C Terus di paling dasar Ini ada SIM ejector Dan Gak ada apa-apa lagi Padahal ini masih ada kayak lubang Harusnya buat tempatin headset Cuma gak dapet headset ya Untuk kelengkapan Realme kalah lah Karena gak nyerlain headset Jadi Gak kayak Si Vivo kemarin Oke Udah gue beresin Dan sekarang saatnya kita kletek Si Realme 5 Pro nya By the way ini Cukup berat Hampir seberat Si Vivo Z1 Pro ini Padahal Ini baterainya lebih kecil Ya Hampir seberat ini Apakah bahannya kaca Entah ya Gue belum pernah nyobain Si sebelumnya Emang ini baru banget Karena baru rilis hari ini Nah Wow Keren banget coy Keren banget Keren banget Eh gila Wah indah banget ini emang Realme kalo bikin backcase Ini kita kletek dulu ya Si IMEI nya ini Hmm Biar lebih leluasa Oke Ini dia next Jadi warna kilau biru itu Ternyata Dia pake motif Kayaknya diamond cut gitu Ini mengingatkan kita Pada realme 2 Ya realme 2 Tahun kemarin Nah Keren ya Kalo di realme 2 Pro itu polos Di realme 3 Pro juga gradasi Seperti itu Di realme 5 Pro Ini udah pake diamond cut lagi Kayak dulu realme 2 Dan ini diamond cutnya Menurut gue lebih baru Lebih fresh dan Lebih keren ya Terus gradasi Kalo kena cahaya gitu Selain biru Atasnya tuh kayak ada keunguan gitu Cantik 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 banget Sambil kita nyalain aja ya Nah kita keliling dulu Ini bodinya Kalo kita ketuk-ketuk begini Ini masih plastik Belum kaca Gue gak ngerti apa yang bikin berat Tapi ini masih plastik Dan sini ada fingerprint Masih di belakang Mountnya belum di In display Karena ini Mid range nya Realme mid low Bukan yang seri tertingginya Atau X series Terus Ini ada berjejer Banyak banget Ada 4 kamera Itu ada kamera wide angle Di atas 48MP Kemudian ada 2MP buat bokeh Atau depth sensor 2MP lagi buat makro Nah ini uniknya Dia gak punya lensa tele Kalo di Samsung 4 kamera Di A9 itu Lensa keempatnya itu tele Tapi kalo ini Untuk makro Jadi belum ada lensa tele Ini ada flash Di bawah ada logo Realme Yang sejajar dengan kameranya Ya Gaya-gaya khas 2019 Yang berubah tadinya Disini sekarang Pindah ke samping Terus Di sekelilingnya Disini ada 1 tombol Ini tombol power Di bagian atas Ada 1 mic Ya Realme ini mendukung Noise cancelling mic Kemudian ada Grill speaker Ada port micro USB USB type C Ada mic lagi Ini untuk mendukung Noise cancelling mic Jadi 2 mic Kanan atas bawah Ini ada jack audio 3.5mm Dan di sisi sebelah sini Ada slot SIM tray Juga ada tombol volume Jadi tidak ada tombol Khusus Assistant Kita cek Untuk slotnya Dan udah Triple slot juga Ini sesuai kebutuhan Orang-orang mid-range Dan mid-to-low Orang Indonesia pada umumnya Yang pake micro SD Plus dual SIM Sekaligus Termasuk gua Gua juga pake dual SIM Sekaligus Kita setting-setting dulu ya Nets Mana bahasa Indonesia nih Oke jadi layarnya ini IPS Ini layarnya Hampir gak ada perubahan Dengan Realme 2 Pro Realme 3 Pro Masih kayak gini-gini aja Modelnya Padahal kalo dia pake Punch hole Kayak di Z Pengalamannya tuh akan beda Gua pake Vivo Z 1 Pro Itu pengalamannya beda Pake Realme X Juga beda Karena udah Drop down Atau pop up Kamera Dan ini udah full view Kalo pake ini Jadi serasa pake HP lama gitu Kayak HP Realme 2 Pro Atau 3 Pro Jadi poninya juga Dan kamera depannya ini Hanya 16MP Saja Untuk LED notifikasi Lagi-lagi Realme gak punya Gak ada LED notifikasi Di Realme 5 Pro ini Ya net Sini dia tampilan utamanya Si Realme 5 Pro Dan Ini khas banget ya Gua udah sering banget Unboxing dan nyobain HP dengan Software itu Color OS 6 ya Di OPPO Dan di Realme Dengan app drawer begini Dan ini ada beberapa Bloatware Bawaan yang versi Indonesia Ada babes segala macem Itu bisa lu Uninstall sih Terus kita cek Softwarenya Itu udah pake Android 9 Pie Berbasis Color OS 6 Jadi belum pake Android Q Tapi gua percaya Karena Realme 2 Pro gua aja Update ke Android Pie Yang tadinya pake Oreo Jadi gua percaya Si Realme 5 Pro ini Akan update ke Android Q Dan itu cepet Bahkan lebih cepet Dibanding dengan Oppo yang notabene Pembuat Color OS Malah lebih cepet di Realme Aneh tuh waktu itu Dan apa ya Gua ini cuma unboxing doang Mungkin reviewnya nanti ya Dan rencana gua emang Reviewnya mau dibandingkan Dengan Vivo Z1 Pro Terus kita coba Impresi kameranya aja Karena keunggulan utama Dari si Realme 5 Pro ini Adalah kamera 48MP Dengan bantuan 3 kamera lagi Jadi ada 4 kamera Termasuk mode makro Yang bisa sampai 4 cm Ini bagus banget Nanti kita coba-coba Seperti apa kameranya Dan tampilan Antara muka Nggak usah gua jelasin ya Ini sama lah Kayak Color OS yang lainnya Shutter speednya juga cepet banget Nah Modenya ada satu mode tambahan Dibanding Realme-Realme sebelumnya Yaitu Ultra Macro Karena dia punya lensa makro Kita cobain ya Macronya Yap bener Dia bisa fokus sampai Sedekat ini Mungkin Ini bukan 4 cm kali ya Malah kayak 2 cm doang Good job banget sih Realme Ini gua mau Buat debu Kelihatan juga nih Dan Kalau mau pakai 48 megapixel Sama kayak di Realme X Itu harus ke mode 48 megapixel Buat kamera depannya Standar lah 16 megapixel Nanti kita cobain Dan lu lihat aja Hasil hasil fotonya Berikut ini Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Oh iya Kalau dipasin casing Jadi kayak gini nih Ini casingnya Kayak smoke black Jadi warnanya Agak Lebih mendem Nggak Kinclongnya Nggak keluar banget Nah ini Nggak clear transparan Terus BAM kameranya Terlindungi Bagian layar Juga terlindungi Nih Ada Lebihan Ya Portnya Nggak ada tutupnya Tapi Sokelah Ini mirip Punyanya Casingnya Si Oppo F11 Nah ini Oppo F11 Ya mirip tuh Ada cowakan Ada cowakan Bahannya sama Terus warnanya juga Kayak Smoke black Nggak clear Sama Ya beda desain kamera aja So udah itu aja Nets Unboxing dari si Realme 5 Pro Si HP baru yang baru keluar hari ini Ini HP mid range Sekitar 3 jutaan Harganya Mulai dari varian terendah Ke paling atas Nanti bisa lu baca Di kolom deskripsi Di bawah Dan juga di judul Video ini Karena saat video ini dibuat HPnya Belum launching Impresi pertama sih Enak digenggam Desainnya cantik Dan kameranya Harusnya sangat menjanjikan Itu aja Cuma karena desain Layar depannya kayak gini Jadi seolah-olah Gue nggak pake HP baru gitu Jadinya Yaudah Yang penting Spek sama kameranya Meningkat Bagus banget Itu perkembangan yang baik Buat Realme Dan tungguin aja Video reviewnya Jadi jangan lupa subscribe Sekarang juga Klik tombol subscribe Sama tombol loncengnya ya Dan silahkan Klik tombol like Dislike Share Bebas mau klik tombol mana aja Silahkan drop Comment di bawah Apa yang mau lu tanyain Tentang si Realme 5 Pro Nanti gue akan bahas Di video selanjutnya Dan mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Gue Alisodik pamit Thanks buat lu yang udah nonton Dari awal sampai habis Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah